hai 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 semua Assalamualaikum dan jumpa lagi di channel YouTube saya pada kesempatan kali ini saya lagi-lagi mau menshare atau membagikan tutorial tentang caranya mendownload status video ataupun foto di WhatsApp Oke di settingan dasar untuk WhatsApp kita nggak akan bisa untuk mendownload status daripada teman yang dibagikan di WhatsApp Oke di sini saya punya solusinya Oke sebelum menonton tutorialnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini dan bagi yang belum silakan tekan tombol subscribe kemudian aktifkan lonceng di kanan ini agar teman-teman dapat selalu mendapatkan notifikasi apabila ada video-video terupdate daripada channel ini secara gratis Oke langsung aja kita menuju ke tutorialnya pastinya teman-teman harus mendapatkan aplikasi bantuan aplikasi biaya ketika yang bisa teman-teman dapatkan di kembali listur secara gratis Oke langsung aja kita menuju ke playstore kemudian teman-teman klikkan disini status downloader seperti ini kemudian teman-teman pilih yang ini pilih yang bawah ini dia kemudian teman-teman klik install Oke kalau sudah kita kembali ke home Oke seperti ini untuk tampilan awalnya daripada ada status download untuk whatsapp kita buka aplikasinya dan kita coba klik nah disini oke kita sudah buka aplikasi whatsappnya maka kita langsung diarahkan untuk membuka whatsapp dan kita buka saja langsung buka status tadi di status downloader masih kosong sekarang kita coba lihat status-status daripada Oke kita kembali ke statusdown ya kalian bisa lihat 1991 disini statusnya sudah merahpindah daripada aplikasi yang kita download ada Z oke sini Health appear oke kita coba klik sekarang kita coba klik untuk mendownloadnya teman-teman jangan klik saja lingkaran di kanan ini misalkan kita download yang ini ini adalah foto kalau ada status video ataupun apa musik teman-teman juga bisa download untuk kecilan kali ini saya akan coba download ini foto teman-teman jangan klik saja disini ada lengkiran hijau yang di dalamnya ada tanda panah mengarah ke bawah teman-teman klik saja seperti ini maka secara otomatis sudah mendownload fotonya dan tersimpan disini ini dia tadi saya juga dan ini dia fotonya tadi yang bersen kita download kita bisa terus membagikan status tersebut setelah kita download oke itu saja semoga tutorial yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua dan kritik dan sarang sangat diharapkan agar channel ini tak berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman teman-teman semua itu saja semoga bermanfaat dan Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati